Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Majib Terima kasih sudah gak klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Terima kasih Gimana kabar teman-teman semua Semoga dalam lindungan Allah SWT Dan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT Dari COVID-19 Oke Karena semakin teruk dan semakin teruk Di Indonesia ini sangat-sangat ya Tambahnya itu banyak banget guys Akhir-akhir ini Dan di Malaysia juga Tidak bisa turun seperti dulu lagi Tetap di angka yang sama Naik turun, naik turun Tapi naiknya ya banyak turunnya sedikit Seperti itu Dan ya semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Jangan lupa untuk senantiasa berdoa Agar supaya kita dan keluarga kita Dilindungi selalu oleh Allah SWT Baik guys disini ada sebuah rikasan Daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram Hacker Malaysia Mengganas di Israel Dragon Force Malaysia X Teddy Mention Langsung saja guys kita play videonya Let's go Okay So welcome back to my YouTube channel Ali Wahat Right guys Okay Ali Wahat Okay 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 Aku dengar tekan mata subscribe kat sini Tekan mata subscribe And jangan lupa untuk komen So Ops Bedil dah kembali Bagai aku benda ni macam satu good news lah Kepada kita as rakyat Malaysia Sebab macam korang tahu Kita kan macam saudara sama Islam Orang-orang Palestine Tapi kita macam tak boleh nak ada dengan dia orang Waktu-waktu macam ni kan Tapi yang Hacker Malaysia buat adalah Dia orang macam kita ada satu Ops Which is Ops Bedil Tapi dalam Ops Bedil ni Dia orang kumpulkan semua hacker Yang ada dekat seluruh dunia Tapi mostlynya adalah Hacker Malaysia sahaja So benda ni tak Menyatukan semua Hacker Malaysia So macam biasa Tiap kali Hacker Malaysia Ataupun macam Dragon Force Or 3Dimension Macam update something Dekat dia orang punya page Ataupun dekat dia orang punya forum Aku ni mestilah Aku macam Aku nak sampaikan kat korang Live update tau Apa yang tengah terjadi Apa yang Hacker Malaysia attack Apa yang dia orang nak buat So korang semua tengok video ni sampai habis Sebab aku rasa memang Benda ni memang Bukan biasa-biasa punya attack lah Macam Ops Bedil yang 1.0 tu pun Korang dah nampak teruk kan Aku rasa Ops Bedil 2.0 ni Hacker Malaysia memang nak buat lagi macam Memang mengamuk lah dia orang Okay so defensemen first Yang Hacker Malaysia buat Lepas dia Korang ingat tak before tu Aku ada buat video kat sini kan Kan dia orang ada attack Si website lah Tapi kali ni Bagi aku Hacker Malaysia Ataupun Hacker Malaysia attack ni lah Which is Dragon Force Anti-Dimension Dia orang memang buat satu benda yang terbaik lah Sebab apa Sebab dia orang attack website airport Which is Ramon airport Something macam tu lah Aku tak ingat tu nama airport tu Aku sebenarnya tak ingat nak pronounce Nama airport tu lah Tapi lebih kurang macam tu lah So korang bayangkan Hacker Malaysia Memang Hacker Malaysia ni bagi aku Bukan biasa-biasa lah Sebab dia orang memang boleh attack Bayangkan website airport So cuba korang letak Kepala letak korang Satu hari nanti Website KLIA kena hack Lepas tu kena hack dengan orang luar So benda tu akan buat kita Ashrite Malaysia Macam sepukun Bahawa Hacker boleh hack KLIA website kan So ini korang bayangkan Yang Hacker Malaysia Attack website Israel Which is website airport So mesti orang Israel Sekarang ni tengah tertanya-tanya Siapa Hacker Malaysia yang Hack website airport ni So benda tu macam Memang memory Apa Memang Boleh koyakkan dia orang So untuk defenseman Dia orang tinggalkan Waktu dia orang attack airport tu Mestilah first Dia orang letak logo TG Dimension Dan orang boleh reinforce Lepas tu bagi aku Dekat mesin-mesin Yang kat bawah tu Macam yang korang nampak Kat depan ni Memang Taksi lagu sama Macam defenseman Sebab dia orang just cakap Message to the government And the people of Israel So dia orang cakap Masalah kenjata-kenjata Lepas tu Free Palestine lah Israel koyak lah Yang macam-macam lagi Okay tadi tu website yang Airport tu kena hack oleh Kumpulan 3 Dimension tau Tapi dia orang letak Sekali logo Sebab yelah Okspedal ni kan Dragonforce yang macam Buat kan So mestilah Hacker 3 Dimension tu Letak sekali logo Dragonforce Tapi untuk next investment ni Bagi aku macam Benda tu macam Mindblown gila lah Sebab dia orang hack Apa tau Dia orang hack Universiti So kenapa aku cakap macam tu Sebab kali ni Admin Dragonforce ni Repost dekat forum Macam tadi tu Maybe admin 3 Dimension yang Post dekat Website forum Dragonforce ni Tapi kali ni Yang hack Universiti punya data ni Adalah admin Daripada Dragonforce ni And bila dia orang Dah dapat je Website-website macam Universiti Mesti ada data-data Dia orang pun Kena leak kan So aku tak tahu Nama dia ni siapa Tapi basically dia macam Leak semua data-data Yang ada dekat dalam Website universiti tu lah So macam korang tengah Nampak dekat Aku punya depan ni Sekarang ni adalah Dia orang putih Investment Which is guess who Got access With the message Okay Kat bawah tu macam Biasalah Hack by Dragonforce Malaysia Israel Lepas tu dia orang cakap We are Dragonforce Malaysia So waktu dia orang cakap Yang we are Dragonforce Malaysia tu Bagi aku macam Aku meremang tau Sebab kau bayangkan Kalau tiba-tiba Dekat dalam Investment tu Dia orang letak sekali Macam voice note Yang macam We are Dragonforce Malaysia So benda tu macam Macam aku pun Merending Tengok defensemen Yang diorang buat tu Okay yang kat depan sekarang ni Adalah data-data Budak-budak universiti Banyak tu Data-data tu Tapi aku tak sure Kenapa Dragonforce dia tunjuk Macam Sikit je punya data Okay so nak menambahkan lagi Kesempatan Mesti banyak kat ni Semua pasti ni Tiba aku ada macam Aku waktu tu aku search kat twitter tau Oxperdale Aku search Dragonforce Malaysia Lepas tu aku jumpa Satu twitter ni Diorang update benda yang berkaitan Dengan Oxperdale ni So aku buka lah So nama website ni ala darkfeed Korang boleh je check dekat google Kepada darkfeed.io Lepas tu search your Oxperdale Lepas tu benda tu mesti keluar So bila aku check kan Website-website macam darkfeed ni kan Aku tengok dia punya News Mostly pasal cyber security tau So benda ni ala international news So maksudnya sekarang ni Hacker Malaysia Which is Dragonforce Anti-Dimension Dah berjaya keluar dekat News antarabangsa tau Macam Oxperdale 1.0 Dia orang just keluar news Dekat Malaysia And keluar news Dekat Indonesia tau Tapi kali ni korang bayangkan News dekat Israel ni And dekat dalam apa Dekat dalam website darkfeed tu Memang Bahasa Israel punya bahasa lah Memang aku tak faham Tapi bila aku right click Aku tekan lah Google translate kan Memang aku baca lah And dekat dalam News tu dia cakap yang Pasal airport Ramon tu kena Hacker Dia dia facing anti-dimension Lepas tu dia bagi tau juga Yang education Macam universiti punya website Dekat Israel tu Kena hack oleh Dragonforce Malaysia And banyak gila data-data Kena leak So aku rasa benda ni Macam satu perjayaan yang memang Memang epic gila Sebab kau bayangkan Betul Yang langsung orang tak kenal Kita just kenal Diorang as nama Dragonforce Anti-dimension je Tapi nama-nama Diorang tu boleh pergi Sampai ke news Global punya news Korang tak rasa benda tu macam Aku Waktu aku baca Waktu aku check je Waktu aku check benda tu Aku dah macam Aku dah macam Tak tahu nak cakap apa Memang benda ni Unexpected lah Sampai boleh keluar Dekat news antarabangsa semua kan Okay ni maybe last update aku Before aku nak tidur Je tak ada hati kerja So macam korang tahu Kalau korang buka Tak silap aku berita harian ke apa Diorang ada cakap yang Israel nak bekerjasama Dengan Asia punya country lah Which is Malaysia Indonesia and Brunei So korang perbayangkan Kenapa diorang nak Bekerjasama dengan Malaysia lah So bila aku baca Dekat news beli tu Diorang nak cakap macam Diorang nak ubah persepsi Kita as Malaysian Or kita punya persepsi As Muslim And diorang cakap yang Sebenarnya bukan diorang yang Attack Palestine Diorang cakap yang sebenarnya Palestine ni attack kita lah Macam aku cakap Aku harap sangat Malaysia memang Tak payahlah nak layan Orang Israel bodoh ni Sebab macam Kita memang sasar Negara kita memang Takkan menjalinkan Hubungan apa-apa pun Dengan Israel ni So lepas je Dragon Force Malaysia ni Dengar pasal yang Orang-orang Israel bodoh tu Nak berkini sama dengan Malaysia and semua Negara dekat Saudi Asia ni Diorang pun apa-apa lagi Diorang pun lagi Mengganas lah And apa yang diorang Kali ni diorang leak kan Banyak gila Passport Umbu IC And apa-apa yang Berkaitan dengan Identiti orang Israel So macam korang nampak Kat depan Sekarang ni Memang gambar Yang diorang leak lah Korang boleh juga Download Pakai Mega Punya NZ tu Lepas tu diorang Adalah bagitahu Macam kami Mengutuk Sekeras-sekeras Yang sedangkan bagi Israel Yang mahu Menjalinkan hubungan Mesela Malaysia Serta beberapa Negara jenis lain So aku rasa Yang Dragon Force Malaysia ni Diorang pun Hack apa-apa pun Diorang yang pakai Kepala otak lah Bukannya macam Hack suka hati Maksudnya diorang ada Matlamat Matlamat diorang tu Memang nak hapuskan Israel ni Daripada dunia internet So aku rasa sampai situ Video aku kali ni Kalau korang suka dengan video And update-update Pasal Ops Bedil And update-update Pasal Hacker Malaysia Korang boleh tekan Button subscribe kat sini Tekan button like And jangan lupa Untuk komen So jumpa lagi Next episode Next week Bye Wow Keren banget guys Itulah perbuatan Hacker-hacker Malaysia Yang mengganas di Israel Yang memang untuk Membumi hanguskan Israel guys Dari dunia Perinternetan Ya kalau bisa Udah segera dihapus Saja Ya kan Dan diganti Namanya lagi Menjadi Palestina So itu Merupakan sebuah Kebanggaan Bagi Malaysia Dan juga saya Juga yang mendengarkan Video daripada Abang Alif nih Karena memang Keren banget guys So Dragon Force Malaysia X3 Eh T3 Gimana sih bacanya ya T3 Dimension So keren banget Dan Ya saya pengen baca Komentar-komentar Yang ada di bawah video ini Let's go Oke teruskan berjuang Dengan cara tersendiri Untuk memenangkan Rezim Zionis Dari dunia Allah Masallala Sayyidina Muhammad Allah Masallala Selim Baring Alih Oke Teruskan Jihad Demi Masjid Al-Aqsa Dan Palestine Adik-adik Hacker Semua Ini tanggung jawab Kita Demi Islam Dan Yang kita Paling Mampu Betul Dua Alif Teruskan Update Oke Bio Dia orang Tak le Akses Internet Pong Regulation T3 Dimension And Dragon Force Malaysia Hacker Team Great job Oke Jadi Hacker yang ada Di Malaysia Ini Semuanya Berkumpul Untuk Menghack Airpod Dan juga Universitas Serta Yang disebutkan Tadi Website Website Penting Serta Banyak Data Data Dari Universitas Diambil Diambil Dan Passport Tadi Juga Ada Wow So Itu Keren Banget Guys Oke Bedil Habis Habisan Oke Kenapa Lagu Hacker Semua Gempa Robo Robo Gitu Jadi Has Kayaknya Oke Teruskan Dragon Force Malaysia Hapuskan Israel Di Dunia Internet Dan Seterusnya Peta Dunia Insyaallah Amin Oke Ya Banyak Sekali Komentar Komentarnya Guys Dan Yang Aku Tau Dia Pakai Soundtrack Ajain Ali Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini So Bangga Terhadap Hacker Yang Memang Melawan Dan Berperang Di Dunia Maya Seperti Itu Dan Ya Hacker Indonesia Juga Sama Melakukan Hal Yang Sama Yaitu Menyerang Website Israel Dan Menyerang Istilahnya Data Penting Daripada Israel Itu Sendiri Maka Daripada Itu Marilah Kita Berdoa Agar Supaya Allah Memenangkan Palestina Dan Menghancurkan Israel Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Saya Pemin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih